Gunakan G1 Ketika berhenti seperti ini kita harus gunakan G1 Kita nyalip Nah untuk menyalip itu harus dari sisi kanan Boleh dari sisi kiri Asalkan jalannya itu luas Nah ini ada marka Marka seperti ini biasanya ada di perkotaan Jadi kita jangan sampai melewatinya Baik dari arah sana Dan dari arah sini Oke Udah mulai gelap ini jalanan G1 masuk G2 Oke G2 masih Kita tepel dulu men Oke Depan ada belokan jangan dulu nyalip Matikan lampu sennya Ini G2 ya Oke G3 Kita ambil sisi kiri ya Karena ini agak luas juga nih jalanan men Oh enggak 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 Karena di sebelah kiri itu ada kendaraan bermotor Ini masih G3 Kita ambil kiri coba Gas Oke Ini G3 Tempel kendaraan depan Ini belokan Jangan sampai kita nyalip Nah kalau nyalip itu kita harus nongol dulu men Pastikan dari arah saya itu kosong Dan masih jauh tentunya Dan kita harus juga tahu ya Tenaga motor yang kita gunakan Ini G3 nih Agak nongol dulu Kosong atau enggak Kosong kita gas ini G3 nih Udah ngap Baru kita naikkan gigi Oke G4 nih Gas lagi G5 Depan ada belokan Lepaskan gas Tekan kupling Turunkan gigi Gigi Tiga Lepaskan kupling Engine brake Jadi untuk membantu pengereman Ini G3 nih G3 G3 ya Depan masih banyak kendaraan tuh Dari arah sana kita Jangan memaksakan gitu men Ini marka Membujur Putus-putus Nah jalur seperti ini biasanya Atau marka seperti ini biasanya ada di lurusan Oke di lurusan Kita ada space Gas Oke Naikkan gigi Kalau memang ketika kita nyalip ya Ketika kita nyalip Kemudian mobil yang depan itu tidak mau mengalah Atau ya kita bisa memberikan kode dengan membunyikan klakson ya Agar kendaraan kita salip Itu tahu ya bahwa kita itu ada di samping atau di belakangnya yang akan menyalip Dan tentunya kendaraan depan kita yang akan disalip Pastinya dia akan menengok spion gitu ya Nah ini jalan kan luas ya kawan-kawan ya Kita bisa nyalip dari sisi kiri juga Ini kan luas tuh Di sini juga bisa ya Nah kalau dari arah kanan kita pastikan Kendaraan dari arah sana kosong Oke dan dari arah kiri juga Kalau kita mau nyalip pastikan dari arah kiri juga kosong Dan tentunya Mobil yang kita akan salip itu dari sisi kanan gitu Nah ini kan masuk tuh Oke Jadi untuk menyalip itu Dari sisi kiri juga bisa Seperti itu kawan-kawan ya Oke Yang pastinya Ketika akan menyalip kalian harus turun gigi dulu Paskan lah dengan tenaganya Jadi kalau ketika kita itu mau nyalip Giginya itu terlalu besar Nantinya ngempos men Oke Pelan-pelan Nah contohnya ini gua posisi gigi 5 nih ya Gua gigi 5 Oke Kecepatan di angka 50 km per jam Gua mau coba Apa namanya Salip Ini ketika kita tarik gasnya Ini ngempos men Gua coba nih ya Enggak Enggak Bertenaga banget Jadi enggak gigit banget Oh Dalam banget nih Gasnya Tapi enggak sekaligus Apa ya Enggak sekaligus Gitu men ya Speednya itu Loading dulu Kayak gitu Oke gua ini coba nih Cari lagi nih Ini gigi 5 Oke Nah disini kita kan mau nyalip tuh Di depan ya Nah pastikan dari arah berlawan tuh Kosong Jadi turunkan gigi Lepaskan gas Turunkan gigi nih G4 dulu G4 Oke kita nempel dulu Nempel dulu Nempel dulu Ini G4 Kita turunkan lagi nih G3 ya Oke G3 Enggak apa Agak menggaung juga Agak nongol dikit Masuk lagi ke kiri Gitu men Jadi jangan sekaligus ya Jadi nempel dulu deh Nempel dulu Di belakang mobil Kita nongol lagi nih Nongol lagi Kosong atau enggak Kalau kosong kita Langsung aja gas Gas ya Nah ini G3 Udah up Baru Naikkan gigi Kita mau nyalip lagi nih Lepaskan gas Tekan kupling Turunkan gigi G3 Oke Engine break Nah oke G3 nih Kita tarik lagi gasnya Naikkan gigi Oke Jadi seperti ya Untuk cara Pengoporan gigi Sebelum Dan sesudah Kita itu nyalip Seperti itu kan Terima kasih buat semuanya Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Bye bye